Halo, nama aku Shifar Adelia. Tahun ini aku 22 tahun, dan sekarang aku lagi berencana mengambil studi di Tiongkok. Aku sekarang fokus belajar untuk tes HSK dan lagi ngambil beberapa kelas sertifikasi. Awalnya aku tertantang untuk belajar bahasa Mandarin karena menurut aku banyak orang yang berpikir bahwa bahasa Mandarin adalah bahasa yang cukup sulit. Tapi saat aku lihat untuk prospek ke depannya, ternyata bahasa Mandarin adalah salah satu bahasa yang penting. Aku harap ada kemajuan dari level bahasa Mandarin aku sendiri, dan aku juga berharap bisa lebih memahami setiap makna dan cara penggunaan grammar bahasa Mandarin dalam kehidupan sehari-hari. Aku belajar HSK empat tahap akhir. Banyak banget yang aku pelajari dari penyusunan bahasa dan penggunaan grammar dalam suatu kalimat. Selain itu, aku juga banyak menggunakan bahasa Mandarin dengan lausse dalam kelas agar lebih terbiasa untuk berkomunikasi. Menurut aku sendiri, sangat mudah diikuti karena dari cakap sendiri sudah menyediakan rangkuman dari materi HSK, sehingga aku lebih mudah untuk memahami dan bisa mencapai goal belajar aku. Lausse mengajarkan materi dengan bertahap dan jelas. Seringkali juga menggunakan contoh-contoh kalimat dan penggunaannya dalam kehidupan sehari-hari, agar dapat lebih mudah dipahami. Iya ada, Elvie Lausse. Karena dari awal aku belajar dengan Elvie Lausse, belajar terasa serius dan jelas. Elvie Lausse juga sering menggunakan bahasa Mandarin dalam percakapan yang membuat aku tertantang untuk berkomunikasi dalam bahasa Mandarin juga. Saat aku melihat adanya kemajuan dalam belajar, karena di aplikasi cakap sendiri ada fitur student report yang dapat aku pantau setelah mengikuti sesi kelas. Aku lebih memahami banyak kosa-kata dan cara penggunaannya dalam berkomunikasi di kehidupan sehari-hari. Sebelumnya saat mengerjakan soal listening, aku kurang mengerti makna pembicaraan. Tetapi sekarang saat aku mengerjakan soal, aku lebih cepat memahami dan menjawab. Menurut aku, platform cakap sudah sangat baik dan banyak membantu aku dalam masa pembelajaran ini. Terima kasih cakap karena sudah membuat platform belajar bahasa yang keren dan sangat mudah untuk diikuti. Siapa cakap, dia dapat cakap!